Intro Ini paru akhir Forum Kristian, saya sudah janji ke Melky, Melky kenapa Melky? Sebenarnya kalau dinyatakan bahwa pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden ini sudah cukup mengakomodir, lagi-lagi jawaban kami di aliansi, mahasiswa bersama aliansi ini belum selesai. Pertama, karena kritik hanya disampaikan di penjelasan bahwa kritik itu harus konstruktif, kritik itu boleh untuk menyinggung kesalahan, boleh mempertontonkan kesalahan, dan kritik itu harus tidak boleh menyerang martabat dan lain sebagainya. Kita masih belum kelar di Indonesia terkait perdebatan tentang ini, dan kami merasa ini masih cukup bisa dan bahkan sangat bisa untuk diperjelas. Dan seandainya sebelum kita bicara derivatifnya yang tadi penjelasan, terkait dengan materinya dulu, menghina diri presiden itu bisa dipidana, sepakat enggak? Kalau ada yang enggak sepakat, sampai ke bawahnya enggak sepakat. Penghinaan terhadap semua orang enggak salah, tapi kenapa harus dibedakan, Bang? Nanti ada, nanti di perbedaan ada. Di tahun 2006, di putusan MK itu sudah disebutkan bahwa ada tiga alasan, kebebasan berpendapat, kepastian hukum, dan kesamaan di hadapan hukum. Seharusnya jika itu menjadi betul untuk sesuai dengan putusan MK, katanya kan sudah sesuai dengan putusan MK, harusnya ini diselesaikan. Asas persamaan di hadapan hukum tidak akan kelar kalau terhadap presiden, kita buat pasal baru untuk melindungi diri presiden. Kenapa tidak disamakan, Bang? Kalau emang itu untuk melindungi diri presiden dan lain sebagainya, kita punya pasal-pasal anslah dan lain sebagainya, penyerangan dan lain sebagainya. Penghinaan ini rohnya masih sama, Bang, kita nilai. Jadi, butuh banyak lagi penjelasan yang diperkuat, dipertajam di penjelasan, dan lagi-lagi, kalau dibilang pasal ini existing, pasal ini sudah dicabut MK, Bang. Kalau dibilang pasal ini existing, pasal ini sudah dicabut MK, gitu loh. Nah, sebenarnya nggak dicabut. Pasal ini sudah dicabut MK, dan seandainya pun pasal ini existing, ini berhasil memproduksi rasa takut, gitu loh. Dan jika pasal yang memproduksi rasa takut ini terus-menerus dipertahankan, artinya roh untuk memproduksi rasa takut ini tidak dihilangkan. Sebentar, segini ya, saya sedikit. Adinda, nanti ada putusan MK, nanti Adinda pikir, saya tidak mau mengatakan Adinda keliru, satu kita, satu MK, Rauwi juga. Nggak mau saya katakan anakku ini keliru, ya. Tapi saya bilang begini, Adinda baca lagi, ya. Apakah itu dibatalkan atau tidak. Kemudian kalau itu tidak dibatalkan, konsekuensinya Adinda takut. Bila aja dibatalkan, itu sebagai informasi juga buat mengilisan. Kemudian yang kedua, nanti dikaji lagi penghinaan itu apa. Tadi Adinda mengatakan, kenapa itu berbeda. Nanti Adinda pakai baca dulu deh, posturnya KUHP yang baru kita ini. Ada yang namanya penghinaan terhadap diri sendiri, kita atur di penghinaan. Penghinaan terhadap diri Presiden, kenapa itu diatur. Adinda baca, itu ada penjelasannya. Kemudian lagi, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah. Kenapa kita atur lagi. Saya nggak mau nasehatin Adinda. Bukan, bukan. Saya cuma ingin sampaikan gini. Jangan nasehatin terus dong. Nggak di nasehatin. Saya cuma ingin katakan, teman-teman, saya kan, saya udah mengatakan gini. Adinda terus. Kita terima kasih. Saya terima kasih sekali. Tapi tolong nanti, ya, di pengayaan lah. Kita jadikan bahan-bahan diskusi. Saya ngambil mata kuliah tindak pidana tertentu yang di dalamnya ada bab tentang tindak pidana penghinaan dan penyerangan terhadap martabat dan lain sebagainya. Tapi saya masih belum mendapatkan kenapa Presiden harus dibedakan. Kalau memang ada asas pertamanya terhadap diri sendiri. Tadi sudah dijawab oleh Pak Mas Alder. Tadi sudah saya jawab, sederhana banget. Coba dibuka pasal 316 KWHP yang masih konstisional dan sudah pernah diuji di MK. Bahwa penghinaan terhadap pejabat aja sudah dibedakan dengan penghinaan terhadap wajah-wajah. Tapi izinkan saya membongkarnya deh. Saya membongkarnya begini. Kita nggak bisa berasumsi apa yang sudah diatur itu pasti benar. Nah, itu dulu. Tapi harus diterima dulu bahwa putusan MKTUS mengatakan bahwa penghinaan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas dengan penghinaan wajah-wajah. Itu logikanya? Saya boleh. Presiden aja? Itu logikanya? Ini bukan perdebatan ya, Bip. Saya hanya mengatakan assessmentnya sudah dilakukan bukan oleh kami, tapi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai kanal yang konstitusional untuk itu. Mengatakan itu adalah konstitusional. Normanya konstitusional, katanya MK. Kemudian banyak lagi pertimbangan. Tidak hanya sebagai simbol negara. Penghinaan kepada kepala negara sahabat juga dihukum. Banyak banget lah kalau kita mau cerita. Tapi gini loh, daripada saya cerita, baca dulu semuanya. Nanti akhirnya nggak bakal nanya lagi deh. Saya mudah-mudahan begitu. Ini kan tabiat yang seakan-akan meluduk, kita nggak baca, adek, gitu ya. Itu bukan cara perdebatan yang naik ya. Tapi masukan kita terima loh. Ya, oke. Tapi setara ya, jangan ditaksana-naseatin terus dibanggil adidah terus. Nah, jadi, dan disuruh baca lagi. Nah, jadi kita juga harus membongkar cara pandang bahwa yang existing berarti sudah benar. Yang existing yang sudah di UGMK loh. Ya, nanti dulu. Existing yang di UGMK. Kenyataannya adalah, paling tidak tiga tahun belakangan ini, kita sedang mengalami regresi demokrasi. Kalau dikatakan, wah ini tidak menimbulkan ketakutan, datanya mana? Karena teman-teman juga sudah ada yang mengumpulkan data dari lapangan, ini menimbulkan ketakutan. Secara anekdotal pun, saya sering mendapat pertanyaan, gimana caranya biar kita nggak kena pidana nih mbak? Misalnya begitu ya. Nah, tapi di luar itu saya ingin katakan, bukan berarti yang, oh ini sudah di existing, kita nggak mengubah apapun. Maka itu pasti dianggap benar. Karena kenyataannya tiga tahun belakangan ini, itu digunakan untuk memundurkan demokrasi. Bangunan yang dibangun oleh Bivitri, bangunan kecemasan. Kecemasannya gimana? Yang dibangun kan bangunan kecemasan. Seolah-olah dengan adanya materi muatan di RKUHP, ancaman bagi demokrasi. Saya menjawab sederhana. Nah, yang dibahas dua hal, 218-240 ini, materi muatannya bukan materi muatan baru, udah ada sebelumnya. Nah itu, itu dibangun. Tidak ada ancaman bagi demokrasi. Dipakai untuk Haris Azar, dipakai untuk Patia, dipakai untuk banyak aktivis lainnya, dipakai itu. Jadi, itu existing tapi salah, dan memundurkan demokrasi kita. Nah, sekarang kalau sekarang itu dipakai, pakai baca yang baru 218-240, bisa nggak, nih saya tanya nih, dengan materi muatan yang ada sekarang, yang sudah kami sempurnakan. Bisa. Coba baca, itu kan ada jalan. Ini kan asumsinya orang nggak pernah baca gitu. Kalau ini nggak baca. Bagi nggak baca. Dan pendapat saya bisa. Enggak, kenapa? Sekarang ini semuanya dimaterialkan. Betul, betul. Kalau nggak ada keonaran, nggak mungkin lagi bisa. Jadi nggak bisa Haris Azar masuk lagi. Itu loh yang maksud saya, beda. Nggak mungkin saya bohong di muka publik, ngerti nggak? Iya, tapi begini nih, saya ingin juga menolak personifikasi dari draft KUHP ini. Personifikasi dalam arti, ini pasti sudah paripurna. Nggak apa-apa. Karena disusun oleh banyak ahli pidana. Banyak tim. Iya, itu mereka juga guru-guru saya, gitu ya. Tapi kan begini, soal membuat undang-undang itu, bukan semata soal keahlian. Bibit yang kurang, yang mana. Tapi juga partisipasi. Iya, saya akan berikan. Tapi kan ini lagi talk show. Kita harus sampaikan dulu dong ke publik. Pasal berapa yang kurang, saya langsung jawab nih, coba. Iya, ada 24 pasal, nanti kita bisa bicarakan setelah ini. Karena waktu kita nggak sampai besok, kan? Betul. Iya, mana coba yang masalah tadi. Dari aliansi mahasiswa, sudah audiensi juga ke Pak Waman. Dan waktu itu Pak Waman, kayak mencatat dan lain sebagainya, rupanya tidak semua juga terakomodir. Kita udah ngirim kajian juga, tidak terakomodir. Kita udah ngirim seratus akan, bahkan untuk membuka draft. Waktu itu ke DPR, DPR tidak membuka draft. Jadi kita mau gimana sekarang? Gini ya, DPR bakal buka lengkap nggak? DPR baru dapatnya hari ini. Bang Terry, Bang Terry kan udah diterima nih sekarang. Baru dapat hari ini. Eh, baru dapat. Bakal dibuka. Hari ini juga langsung kita share ke seluruh Indonesia. Masa setelah kita desak-desak? Bukan, Adina. Kan etikanya, draft yang dibawa pemerintah itu, baru berlaku sebagai draft resminya, seketika masuk ke DPR. Sampai sekarang belum di website DPR, Bang? Sudah. Nggak ada di website DPR, tapi sudah kita kirim semuanya. Adina udah pegang. Harusnya sebagai akses publik. Ini masalah waktu lah. Kita kan juga... Baru terima jam 11 tadi maksudnya. Tapi semuanya langsung kita share. Oke. Sekarang yang patut kita arahkan sorotan adalah ke teman-teman mahasiswa. Kemarin demonstrasi. 2019 masih kita ingat mereka demonstrasi untuk menuntut ini. Apa berikutnya? Setelah ada bandulnya, ada di DPR sekarang. Apa berikutnya, Melky? Yang jelas, semua acara udah kita laluin, Mbak Fristin. Seperti misalnya, di tahun 2019 kita demo dengan gila-gilaan. Dan bahkan, aksi reformasi di korupsi itu memakan 5 korban jiwa. Dan itu akan menjadi sia-sia jika 24 isu krusial yang kita kemudian suarakan di reformasi di korupsi disederhanakan menjadi 14 isu krusial oleh pemerintah yang dibawa ke DPR. Padahal tidak hanya 14 itu yang bermasalah. Tadi Bang Arteria bahkan sudah menyampaikan ada pasal 240. Dan pasal yang kami serang terus. Sebelumnya 273, sekarang 265. Tentang larangan unjuk rasa dan lain sebagainya. Itu terus-menerus kita suarakan lewat banyak cara. Udah ngirim surat desakan waktu itu ke pemerintah maupun ke DPR untuk segera buka draft. Tapi berhari-hari tidak dibalas. Udah audiensi juga ke Pak Wamen bilang, oh iya Sabtu akan buka draft. Lepas kita tunggu Sabtu tidak buka draft. Kita udah berapa kali somasi. Kita udah berapa kali aksi dan lainnya tidak di buka draft. Yang jelas, mahasiswa akan melakukan berbagai banyak cara lainnya. Karena yang jelas, kami merasa... Berbagai cara lainnya itu maksudnya apa saja? Kita sudah bikin kajian. Kita sudah bikin policy brief. Kita sudah audiensi. Kita sudah bertemu dengan Bang Arteria. Dan bahkan saya sudah bertemu dengan Pak Wamen beberapa kali. Kita akan terus... Sekarang Bang, sekarang ketemu kan? Nanti kita ketemu dong. Biar publik tahu baru ketemu sama saya sekarang. Kalau ketemu sama saya sekarang, apa bisa saya langsung tindak lanjuti? Saya sudah ketemu sekarang dengan Pak Arteria. Saya sudah ketemu sekarang Bang. Jadi saya harap habis ini tolong ditindak lanjuti Bang. Mana bahanmu? Nanti dikirim. Nanti dikirim. Kita siap kirim Bang. Kita siap kirim. Berarti akan audiensi lagi dengan komisi 3. Semua cara akan kita coba. Semua cara yang sudah pernah dilakukan. Yang jelas, publik sudah marah Bang. Karena berkali-kali kita minta keterbukaan draft, tidak diberikan. Kami baru dapat hari ini. Pemerintah bahkan tidak membuka draft dan tidak membuka poin pembawasan. Di menit-menit terakhir ini saya mau minta komitmen dari Bang Terry. Karena ini bandulnya sudah di komisi 3. Apa yang dikeluhkan soal keterbukaan, dan lain-lainnya itu akan dilakukan, dibuka pintu selebar-lebarnya untuk Mbak B. Fitri, Melki, dan siapapun yang mau bertanya. Dan mau tahu banyak soal draft RKHOP terakhir. Ibu Ketua DPR, Mbak Puan itu menegaskan kepada kita semua. Mungkin saja ini adalah undang-undang yang bisa dan terbaik yang bisa dihasilkan. Mungkin dalam satu dekade ini. Mungkin dalam satu abad ini yang dibuat oleh segala rezim. Tolong dibuat dengan penuh kehati-hatian, penuh kekhidmatan, dan saya pikir semua fraksi memasang orang-orang terbaiknya untuk membahas ini. Oke, itu kan di DPR. Dan pastinya semua masukan. Terima kasih. Dinda baru datang ke saya hari ini dan tentu kita akan berdiskusi. Berdiskusi itu bertukar pikiran. Bukan memaksakan kehendak ya. Kita tukar pikiran. Mana yang terbaik? Pastinya DPR akan jalankan itu. Kita janji bagaimana mengakomodir semuanya. Setiap detik adinda tuh email kita tuh masuk semua. Dibaca gak tuh? Pasti. Ya kalau enggak gak ada berubah. Begitu kayanya. Bahkan yang saya katakan ada titik koma aja dirubah. Saking masukan dari orang itu begitu banyaknya. Nah kita berharap itu bisa menjadi penguatan dan keyakinan teman-teman untuk bisa juga yakin bahwa DPR bersama pemerintah ini juga kerjanya benar. Oke. Artinya sekarang itu judulnya draft final. Tapi masih terbuka untuk menyerap aspirasi-aspirasi seperti yang disurusikan oleh Presiden. Tapi terbatas ya Mbak Kristian. Sebatas yang sudah di. Isu krusial saja yang ditentukan. Terbatas pada Mbak Kristian. Betul. Nyatanya yang bermasalah tidak hanya 14 isu krusial tadi. Nah ini kan menurut versi dari mahasiswa ya. Artinya ada kritik dari mereka yang tidak setuju yang kata Pak Jokowi harusnya komodir. Gini Mielky. Tidak semua rekomendasi itu yang menurut versi mahasiswa dan teman-teman koalisi itu dianggap sebagai meaningful participation. Kita juga mempertimbangkan masukan dari masyarakat lain. Gimana pendapat netizen yang lain. Kalau penolakan seperti ini, saya sebut penolakan ya. Tetap digaungkan terus. Kita tidak bakal pernah punya KUHP nasional. Nah tapi saya mau sampaikan ini. Kita butuh KUHP nasional Bang. Tapi kita butuh KUHP nasional yang betul-betul mengakulasi berbagai kepentingan kita. RKUHP itu tidak akan pernah sempurna Mielky. Tetapi gini. Kalau status quo ini dipertahankan terus. Bayangin. Saat ini tidak ada KUHP resmi terjemahan. Ada 4 KUHP beredar, Kristian. Ada KUHP Mulyatno, Susilo, Andi Amsa, dan BPHN. Untuk mengadili jutaan raket. Di mana keadilannya Mielky? Keadilan hanya akan terjadi jika suara-suara kita yang menolak RKUHP ini turut dipertimbangkan. Ini sudah dipertimbangkan. Makanya ada reformulasi Bang Dari. Ada reformulasi. Banyak sekali. Saya yakin gini. Bang Dari. Saya yakin. Belum baca semua juga kan ini setelah reformulasi. Lalu dibilang tidak membaca. Mereka sudah baca kan? Masih belum baca. Baru keluar suara hari ini. Sebenarnya tadi saya tidak mau bicara. Tapi alhamdulillah. Kajiannya ada. Kajiannya ada semua. 24 itu apa saja. Saya jadinya sedih nih. Adinda saya sedih banget. Kenapa? Kita dikasih kewajiban untuk melakukan 12 kali sosialisasi. Melibatkan masyarakat ahli, akademis. Melibatkan semuanya. Alhamdulillah. Karena memang di satu pihak ada bencana COVID. Tapi pihak lain. Kita bisa pakai Zoom. Tetap jalan. Bisa pakai Zoom. Nggak hanya pertemuan. Pakai Zoom. Artinya lebih banyak yang. Di situ pertemuan pertama dikasih tahu lagi. Besok kita akan ketemu tanggal sekian. Iya. Barang siapa yang ngasih ada masukan. Silahkan memberi masukan. 12 kali. Yang terjadi adalah Bang Terry. Sekarang pertanyaan saya Adinda. Adinda yang kemarin itu ikut nggak? Yang kemarin itu yang mana? Yang pertemuan pertama. Kan kita kasih undang. Ada flyer. Teng tahu semua. Yang jelas. Tapi begitu kita lagi mau begini lagi. Rame lagi. Rame lagi. Yang jelas Bang. Nah ini kan saya katakan Adinda. Anak muda itu harus flyer. Kita juga begini. Orang tua juga harus flyer. Orang tua juga harus flyer. Orang tua juga harus flyer. Gini. Ketika pemerintah. Terakhir ke Melibatkan. Ketika pemerintah kemudian mengadakan 12 sosialisasi tadi. Dan kita kemudian masih menolak. 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 Dan kita punya banyak cara jemansi Bang. Ada jalur konstitusional juga sih. Artinya sosialisasi itu belum cukup. Bukan. Saya sudah harus mengakhiri. Adinda nggak ada masukan loh. Malku tapi nanti akan ketemu Bang Tia Riga dengan kawan-kawan di Komisi Tia. Oh mereka bekerja sama aliansi dengan masalah. Kita masuk ke dalam aliansi nasional reformasi KWP yang kekali-kali mengirim tuntutan juga. Menarik. Ke Komisi Tiga? Enggak bukan ke Komisi Tiga. Ke Tim Perumus dan berbagai sosialisasi itu kita masuk. Kita memberikan masukan. Sudah diberikan rangnya? Di sosialisasi jelas aliansi sudah berlaku. Dan bisa di download anyway. Halah siapa saja? Oke. Terakhir sedikit Albert. Jadi gini. Tadi kita bilang KWP nasional ini merupakan suatu urensi. Tadi setuju ya Mas Iswoya. Terlepas ada perdebatan dan sebagainya. Dan kalau seandainya satu hari KWP ini disahkan, ada jarul konstitusional untuk mengujinya di Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Yang kedua yang perlu saya sampaikan. Seandainya nanti Mahkamah Konstitusi memeriksa judisia review dari teman-teman koalisi dan masyarakat. Tapi ternyata putusan MK tidak sesuai yang diharapkan. Saya mohon dengan sangat teman-teman koalisi mahasiswa juga jangan membuli MK. Atau jangan mengkriti MK. Karena apa? MK itu putusannya final and binding. Res judi kata pro verita THB tur. Berarti putusannya kita terakhir punya. Jangan dibatasi dulu dong. Tidak, seandainya nanti. Seperti itu. Nanti silahkan. Tapi kalau sampai berkata sebaliknya, jangan dibully juga MK. MK ngadil loh sebagainya. Saya dapat poinnya. Albert, Albert, Mbak Terry, Melky dan juga Mbak Bibim kenapa kita duduk bareng. Sebenarnya harapannya adalah jangan sampai kemudian disahkan dulu dari KHP-nya terus kita lempar bola ke MK. Nggak seperti itu harapannya. Kita harapan ini bisa kemudian mengakomodir semua harapan-harapan kita. Terutama wujudkan keadilan tujuan hukum lah. Tentu kita bangga punya KHPI nasional. Tapi tentu pandes kursus juga ini menjadi bagian dari perkembangan demokrasi kita. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi sepanjang masih berjalan dengan sehat dan bisa duduk bareng-bareng dan masih ketawa-ketawa. Itu sesuatu yang sangat positif. Terima kasih Mbak Bibim, Mbak Melky, Mbak Terry, Mas Albert nggak akan selesai kalau ngomong-ngomong hukum semua. Jadi saya juga ucapkan terima kasih tadi ke Prof. Adi Hamza yang gabung jauh-jauh melalui Zoom dari Sulawesi Selatan. Ada juga terima kasih. Saya selalu sudah menyaksikan kami. Kita ikuti perkembangannya bagaimana dinamika yang terjadi. Sama-sama kita kawal. Ini satu produk hukum yang jalannya sudah panjang sekali dan kita harapkan bisa kemudian mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda sekali lagi. Saya Fristian Grich, sampai jumpa. Terima kasih.